Hai assalamualaikum video kali ini aku akan memberi contoh cara memberi apa ya ya pokoknya memberi sesuatu lah cara menanam jahe nah sebelum lanjut ke video selanjutnya subscribe dulu karena subscribe itu gratis tinggal di tutul tutul baik ini adalah contoh jahe yang tumbuh kalian kan biasa menemukan jahe tumbuh di dalam dapur kayak gini ya bisa dilihat ini jahe udah bisa siap ditanam jadi kalian enggak harus beli bibit jahe kalian kalau punya di kulkas jahe tumbuh kunyit tumbuh terus apa ya biasanya apa kencur tumbuh itu bisa kita manfaatkan bisa kita tanam kembali supaya nanti kita bisa kita bisa tanam kita bisa panen lagi lebih banyak ini mau aku potong karena enggak itu biar bisa dipreteli jadi tiga ada tiga tunas empat sama yang kecil tapi yang kecil enggak aku pakai jadi ada tiga mata tunas aku mau pereteli ya nih nih satu kita peretel ke segini jadi ada jahe juga yang digunakan selain tunasnya di tanam itu ada sedikit jahe yang bisa kita masak juga buat bumbu ya ini dia tuh ini hasil dari tiga mata tunas jahe yang akan kita tanam menanam tentu saja kita perlu media tanam alias metan aku disini punya tanah sedikit dan ini apa ini adalah sekam yang telah tercampur dengan kotoran hewan tapi ini kotoran hewannya udah mateng kotoran hewan apa ini adalah sekam yang udah tercampur dengan kotoran entok jadi aku manfaatin ini alas dari entok alas untuk ee entok itu aku manfaatin kalau udah diimbu kalau udah dibiarkan selama satu bulan ini udah siap untuk kita buat tanaman ini subur sekali ini kita campur dulu tanah dengan sekame karena ini murni sekam dengan kotoran ya jadi terus kita campur dengan sedikit tanah nah aku mau apa ya mau pakai ini karena ini terlalu renggang bolongannya jadi aku pinggirannya pakai plastik ini aku mau tanam pakai necepon yang ada di rumah aja jadi kalau nanam kayak gini ah nggak usah yang mahal-mahal lah seadanya aja kita mau manfaatkan yang ada nggak usah repot-repot ya enggak sih ini sekam dan tadi sedikit tanah yang udah kecampur aku reok aja pakai tangan tangan bisa kita cuci jadi enggak usah geger ya geger senangnya pada geger kebersihan ini itulah cuy ini kita isi tiga perempat sampai agak penuh tapi jangan penuh kayak gini diisi nah karena kesubankan ditumpalkan baik-baik nah ini begini ini seriusan ini media tanamnya bener-bener subur sekali karena si sekam udah kecampur sama kotoran endok nah aslinya itu kita bisa apa ya cuma satu tunas aja dalam satu ini satu pot bisa satu tunas aja itu bisa cuma karena aku pot yang gak ada lagi aku lagi males buat buat kayak gitu kebanyakan pot karena aku udah punya tiga pot yang lain nah ini aku mau tiga mata tunas jadiin satu aja nggak papa dikubur terus kita kasih sedikit lagi sekam pokoknya media tanamnya lah abis ini aku langsung ditaruh di sinar matahari nggak kena sinar matahari full sih cuma jam 12-an aja jadi nggak apa-apa ini kayak gini nah ini aku udah taruh di tempatnya kalau udah ditanam kita bisa siram kita bisa siram untuk membasahi media tanam jadi si jahe nanti biar cepet tumbuh akar lebih cepet gitu ya dan media tanamnya lebih padat sedikit jadi dia lebih padat aja lah kayak gitu terus aku biasa menutupi media tanam dengan gendeng gendeng-gendeng bekas nah ini gendengnya kayaknya kegeden aku protoli dulu ya aku kecek dulu ya bentar nah ini udah fungsinya apa supaya media tanam tetep lembab dan sekitar aku itu banyak kucing jadi biar kucing nggak eek di sini jadi kita tutupin aja kayak gini ini adalah contoh tunas jahe yang udah mulai tumbuh nah ini di baskom warna biru ini pun aku pakai baskom media tanam tetep sama kayak yang tadi itu yang ini ijo cepon ijo nah ini ada dua mata tunas jahe yang mulai tumbuh tuh aku tetep tak iniin sama gendeng tak tutupi yaitu tadi fungsinya supaya tadi ya nah ini kita bisa lihat apakah ada mata tunas lain karena biasanya aku lupa aku aku nanem berapa mata tunas gitu ya ini tuh ini ini ada satu lagi warna biru juga baskom media tuh itu ada apa sereh juga tuh sereh pakai ember sereh ini adalah contoh jahe yang udah besar ini cuma satu mata tunas loh cuma ini udah nah ini udah satu tahun dan ini udah mulai bisa dipanen umur jahe bisa dipanen itu sekitaran 10 bulan sampai 13 bulan jadi bisa setahun lebih umur jahe panen ya inget-inget dan ini ada jahe juga yang masih muda ini baru tanem sekitaran satu bulan yang lalu kayaknya kayaknya loh aku lupa itu juga terus nih ada yang kecil juga tuh kita menanam jahe itu banyak manfaatnya selain kita bisa buat menanam-menanam karena nggak usah pakai riweh perawatan itu nggak riweh kalau jahe ya ini ada kunyit juga oke cukup sekian video kali ini nanti aku akan bahas kalau udah tumbuh mata tunas ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe bye